Kokepten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Thomas Lembong kembali menyuarakan kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tom Lembong mengkritik naiknya harga beras di pasaran. Menurut Tom, kenaikan harga beras merupakan dampak jika kebijakan pemerintah terlalu banyak dipakai untuk urusan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Tom Lembong di Jakarta Selatan pada Senin, 26 Februari 2024. Tom Lembong menyebut, program Bansos yang disebar Jokowi menjelang pilpres menguras stok beras bulog hingga 1,3 juta ton. Ia berkata, pihaknya tengah mempelajari efek bagi-bagi Bansos dengan kenaikan harga beras. Tingginya angka yang dihabiskan untuk Bansos, menurut Tom Lembong menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemerintah seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga. Tom Lembong berharap pemerintah dapat kembali mengurus keperluan masyarakat dibandingkan dengan urusan politik. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!